Terus kemudian kita bahas sujud. Sujud syaratnya sama dengan yang empat tadi. Ditambah apa surut sujud? Ini baru perajaran kemarin kan yang kalian baca kemarin. Tambahan syarat sujud. Pertama. Berlali kitab ada. Tambahan syarat sujud adalah Anjas judah ala sab'ati aqdha. Benar. Sujud dengan tujuh anggota sujud. Betul? Ada di kitab enggak? Enggak ada. Itu ada itu. Ini yang dimaksud dengan anggota sujud yang tujuh. Yaitu dahi. Pertama apa? Dahi. Kedua. Terlapak tangan. Yang kanan, yang kiri. Berarti tiga. Dahi satu. Kanan, kiri. Kemudian lutut. Yang kanan. Dan yang kiri. Kemudian kedua kaki. Yang kanan. Yang kiri. Berarti jumlah. Berapa? Tujuh. Itu namanya anggota sujud. Sujud itu harus meletakkan tujuh anggota tadi itu di waktu sujud. Di tempat sujudnya. Di tempat sholatnya. Jadi yang pertama adalah dahi. Tidak harus semua. Walaupun hanya sebagian. Sebagian. Dan yang kedua. Telapak tangan. Telapak tangan bagian dalam. Bukan bagian luar. Jangan sujudnya begini. Di balik. Yang mestinya kan begini. Jangan dibah. Atau begini. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak dengan bagian. Ini harus bagian dalam. Walaupun sebagian. Tidak harus semuanya. Yang sunah kan semuanya. Tapi tidak harus. Ini kita bicara wajib. Boleh hanya begini saja. Hanya jari saja. Diletakkan. Boleh? Boleh. Karena hanya sebagian yang wajib. Yang kanan sebagian. Yang kiri. Lutut. Wahir. Kaki. Kaki yang dimaksud adalah. Jari kaki. Bukan semua. Tapi jari kaki. Jadi jari kaki. Itu harus. Bagian dalam. Bukan bagian luar. Jari kaki. Bagian dalam. Harus diletakkan. Di. Atas tempat sujud. Di tempat sholatnya. Jelas. Ditegakkan. Ini kalau kaki. Begini. Nah. Jangan seperti ini. Benar. Nah. Dan itu tidak wajib semuanya juga. Walaupun sebagian. Bahkan walaupun satu jari saja. Jempol saja. Maka sudah cukup. Kanan yang kiri. Ini. Tujuh anggota sujud. Dan ini. Yang muqtamad. Karena ada pendapat yang lain. Pendapat kuat juga. Yaitu pendapatnya Imam Rafi. Bahasanya sujud itu hanya wajib meletakkan dahi saja. Yang lain tidak wajib. Jadi kalau tangan tidak ikut sujud. Dahi yang penting sujud. Nah. Kehukumnya. Sah menurut pendapat Imam Rafi. Kaki juga gitu. Jadi kalau ketika sujud. Kakinya itu. Jari-jarinya tidak ditegakkan begini ke tanah. Tapi dibiarkan. Yang menyentuh tanah mungkin bagian luarnya. Maka hukumnya sah menurut Imam Rafi. Tapi tidak sah menurut Imam Nawawi. Dan itu yang muqtamad. Jelas ya.